Saudara-saudara sekalian, selamat datang dalam topik bahasan cyber pedagogy atau pedagogi cyber. Sebenarnya ini ilmu yang sudah dibahas cukup lama, namun baru mengemuka belakangan ini khususnya ketika pandemi melanda dunia. Seperti kita ketahui bersama bahwa dunia cyber atau yang sehari-hari dikatakan dunia online atau internet sudah menjadi bagian dari kehidupan keseharian manusia modern. Mereka menggunakannya untuk berdagang, mereka menggunakannya untuk bekerja, menggunakannya juga untuk berinteraksi dan tentu saja sektor pendidikan pun tidak lepas dari jangkauannya. Saudara-saudara sekalian, cyber pedagogy adalah merupakan cabang dari ilmu yang disebut sebagai cyber goji, yaitu cara mendidik di dunia cyber. Nah, khusus cyber pedagogy ini atau mungkin juga akan berlaku untuk cyber andragogy, di mana kita akan mencoba melihat bagaimana ilmu ini tumbuh, mengapa kita memerlukan ilmu ini terutama bagi para pendidik, dan apa alasan-alasannya sehingga kita kok harus sungguh-sungguh mempelajari cyber pedagogy ini. Saudara-saudara sekalian, setiap kali saya bertemu dengan para pendidik, apakah itu guru, apakah itu dosen, apakah itu instruktur, saya selalu menanyakan dua pertanyaan inti. Pertanyaan pertama yang saya tunjukkan kepada para pendidik adalah begini, berapa persen materi yang ingin Anda ajarkan kepada peserta didik yang dapat ditemukan di internet, apakah itu di Youtube atau melalui search engine Google dan lain sebagainya. Dan biasanya mereka tertawa-tawa sambil mengatakan, hampir semuanya ada, Pak. Bahkan ada yang mengaku 100% ada semua, Pak. Lah, kalau semua sudah ada di internet, pertanyaan saya, mengapa Anda masih ajarkan? Berarti ada yang salah di sini. Bukankah mereka bisa belajar sendiri? Bukankah mereka tidak perlu datang untuk bertemu kita untuk belajar? Sambil mereka berpikir, saya tanyakan pertanyaan yang kedua. Saya bilang begini, Pernahkah Anda membuat survei tanpa nama ke peserta didik menanyakan, menurut Anda, mana yang lebih menarik cara ngajarnya dan lebih lengkap bahan pembelajarannya yang diberikan pendidik Anda di dalam kelas atau yang Anda temukan di internet, di Youtube, atau di aplikasi lainnya? Biasanya peserta didik bilang, Wah, bagusan yang di dalam kelas, Pak. Ah, benar. Kemudian dia tersibuk. Enggak sih, Pak. Soalnya gak enak ngomong sama instruktur, guru, atau dosen. Kalau surveinya gak ada nama, mereka bilang, yang di internet lah, Pak. Lebih menarik. Lebih menyenangkan. Ada animasinya. Ada simulasinya. Yang ajar juga gak marah-marah. Begitu kan? Kita mau nanya apa saja, mereka akan jawab. Dan yang paling penting, bahan pembelajarannya pun termutahir. Yang paling baru. Nah, dari konteks seperti ini, kemudian kita mengambil kesimpulan. Kalau begitu, apakah guru masih dibutuhkan? Apakah dosen masih dibutuhkan? Apakah instruktur masih dibutuhkan? Saya mengatakan, masih. Namun peranannya menjadi berbeda. Peran kita bukan lagi sebagai pengajar. Karena yang mau diajarkan, orang-orang, peserta didik, bisa belajar sendiri. Peran kita mungkin naik kelas. Bisa sebagai coach. Bisa sebagai facilitator. Atau sampai yang paling ujung, yang nanti akan saya jelaskan. Yaitu peran dosen, guru, pendidik, instruktur. Sebagai arsitek, proses pembelajaran. Nanti kita akan bicara lebih dalam mengenai konsep tersebut. Oleh karena itulah, melihat kenyataan yang ada. Bahwa hampir semua yang diajarkan ada di internet. Dan lebih menarik kata siswa. Maka guru, dosen, pendidik mulai berpikir. Saya harus ngapain? Apa yang harus saya lakukan? Fungsi saya sebagai apa? Nah, kita baru bisa menjawab itu. Apabila kita memiliki ilmu cyber pedagogy. Yang oleh sebuah institusi didefinisikan sebenar hanya sekali. Yaitu ilmu dan seni menyelenggarakan proses pembelajaran di dalam lingkungan online. Jika kita menguasa ilmu dan seni melaksanakan proses pembelajaran di dalam lingkungan online. Maka semua isu tadi sudah bisa kita selesaikan. Isu terkait dengan peran kita sebagai pendidik ngapain? Isu mengenai bahan pembelajaran yang lebih menarik di internet. Isu mengenai peserta didik yang lebih tertarik mencari bahan pembelajaran sendiri daripada yang kita berikan. Juga termasuk isu mengenai hampir semua yang diberikan sudah ada di internet dan tinggal di download saja. Akan bisa terselesaikan jika guru-guru, dosen-dosen, instruktur, maupun masyarakat atau orang tua menguasai ilmu cyber pedagogy. Menyelenggarakan proses pendidikan dan belajar-pengajar dalam lingkungan online atau yang sekarang kerap dikatakan sebagai internet atau dunia cyber. Sekian, terima kasih. Terima kasih.